Kota Tasikmalaya Darurat Tempat Parkir Di titik-titik tertentu, terutama di jalur protokol, badan jalan dipenuhi kendaraan yang parkir. Seperti yang terjadi di jalan K.I. Haji Janal Mustafa. Di jalur ini, lahan parkir menggunakan hampir separuh badan jalan. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Muhammad Ridwan Riksoni, mengakui beban kendaraan parkir di jalan Haziat ini sudah melebihi batas kemampuan atau overload. Lebar jalan tidak pernah bertambah, sementara jumlah kendaraan semakin banyak. Alhasil, kendaraan-kendaraan yang parkir di jalur ini semakin memakan tempat. Kemacetan pun tak terhindarkan. Jalan yang sebenarnya luas menjadi sempit lantaran hampir setengahnya dipakai tempat parkir. Ridwan menyebutkan, di suhu kota Tasikmalaya sudah memiliki rencana untuk mengatasi hal tersebut, yaitu memperlakukan tarif parkir seperti yang dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan. Tarif parkir ditentukan oleh jam pemakaian. Kita ada rencana. Yang pertama, untuk pengaturan jalan Haziat itu sendiri, kita berencana untuk membuat tarif khusus di sekitar jalur Haziat. Misalkan, untuk satu jam pertama, 3.000, 2 jam kedua, kemudian ada satu jam selanjutnya kenaikan, dan kita, pokoknya kita anggaplah seolah-olah jalur Haziat itu khusus area parkir yang biasa seperti di mall. Jadi biar dari masyarakat sendiri mungkin merasa enggan parkir di Haziat karena mahal, otomatis jumlah kendaraan yang parkir di sana pun tidak terlalu ramai. Menurutnya, rencana itu masih wacana yang mesti dirundingkan banyak pihak. Namun, itu ditargetkan bisa diterapkan tahun depan atau minimal sudah mewujud peraturan daerah. Terima kasih telah menonton!